Satu tas nampal laporan yang Saban Kota Turkabupaten kududu diwogan kutempat tumbungan akhir sampah atau TPAS, minangka salah seji poin pikennyangking Adipura, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharap Kementerian Lingkungan Hidup nyorang sikap kontekstual. Pangnak itu TPA, TPA Jawa Barat, sifat na regional. Bahasa diwawancara di gedong sate poe kemis baso sore, Ridwan Kamil nembraken poin jenglengan TPA salaku selasa hijianu dipenten di Naadipura, piken kota Bandung, kawilang teadil. Gubernur miharap Kementerian Lingkungan Hidup boga sikap konteksual. Kepaten harus punya TPA sendiri. Nah kalau begitu, saya ingatkan kementerian, di Jawa Barat itu konsep penanganan sampah itu regional. Jadi kalau poinnya kalah daerah-daerah tidak punya TPA, yang saya dengar begitu, menurut saya nggak fair. Karena Jawa Barat itu, dan sudah saya debatkan waktu zaman wali kota, takdirnya adalah dikelolahnya regional. Selama itu ada, masalah itu nebeng kan gitu ya, atau nyewa, nggak usah dipermasalah. Jadi tolong ditulis, saya menghimbau Kementerian HHK harus konteksual. Bahwa Jawa Barat itu sudah disepakati mengelola sampah itu regional, karena akan lebih terkoordinir lebih. Sejauh ini kita patahli karena omber waktu saya gak pikir menggunakan TPA Sarimukti Anumehmehan Beak, gubernur nembrakan kewari TPA Goknangka bakal ngelengkah karena prak-perakan lelang, lantaran kekara-karing seken TPA Lulut Nambo atau Aluna di Kabupaten Bogor. Operasional TPA Goknangka Mual Kawas TPA Luna, lantaran tayah pabrik semen di Sabu Derenana. Ari di Cahayu Majakuning bisa dioperasikan TPA Kawas di Kabupaten Bogor. Anung-ompres runtah jadi bahan bakar geganti batu bara, lantaran ayah pabrik semen di Sabu Derenana. Budi Hartati, Bandung TV